Kesiapannya seperti apa nih, Bang, menghadapi BAP hari ini, Bang? Aduh, kesiapan apa-apa. Kita mah nyamping ngomong sejujur-jujurnya. Kita bawa barang-barang bukti yang diminta sama pihak penyidik. Kebetulan janjiannya jam 15, kita lewat sedikit lah ya. Jam 16? Iya, jam 16. Kita atas laporan apa, Muradu? Iya, nih, kita atas laporan kita yang kemarin. Yang kemarin? Yang kemarin? 13.11 itu loh, jumto pasal 27 untuk kota 45. Bang, kalau boleh tahu nih, persiapan dan barang bukti yang sudah dibawa untuk menghadapi di atas apa nih, Bang? Iya, sesuai dengan yang apa kita laporkan dari awal itu. Bukti-bukti, apa namanya, yang di media, kemudian bukti-bukti screenshot, apa namanya, status-status begitu, yang disiarkan dan itu, banyak yang gak benar. Dan ini biar, apa namanya, penyidik yang menilai. Berarti pengurusan sebagai... Berulah awal laporan? Iya, pelapor. Pelapor. Nah, ini taksi korban sama taksi yang lain. Harinya hari ini BAP ya, Bang? Betul. Mas, sedikit, nama belakang ini sering viral juga, nama ini sering disebut-sebut soal jugaan rekayasa, segala macam gitu. Mungkin boleh sedikit dijawab, Bang? Ya, nanti aja deh, Bang. Kayaknya kalau itu nanti juga bakal terjawab sendiri ya, maksudku. Gak perlu, mana deh sih gitu orang mau di resetting-nya, kan, double-block aja gitu kan. Ya, bisa dinilai aja sih, mana yang selama ini kan berkorpor, mana yang selama ini, kita kan diam aja sampai. Mbak Ayu tadi hari ini juga dilaporkan ya, dengan A, ini datang, atau BAP. Oh ya, ada di dalam ya, bagus dong, ketemu dong. Udah pulang, udah pulang. Oh, udah pulang? Ah, padahal mau ketemu. Nah, kan, musuh laturahmi gitu kan. Gimana nih, Mbak, dengan pasal 351 yang dilaporkan oleh A, nih, Mbak? Menurut saya itu kita serahkan ke pihak yang berwajib gitu aja. Kita menghormati hukum, ya kan, Polres Jakarta Selatan untuk menyelesaikan benar sebaik-baiknya. Karena kenapa harus diingat, kalau yang bikin laporan palsu pasti akan masuk sendirinya. Ya, bener gak ada pemukulan terhadap adik? Terhadap adik sendiri. Saya gak bisa komentar, karena memang itu dalam proses penyidikan polisi. Jadi, biar polisi nanti yang bisa menerangkan bahwa bener gak itu laporannya atau tidak, Kak, kan gitu. Kita ngikutin aja. Tadi kan ini minta itu HP-nya, katanya dipegang sama Mbak. HP yang ada. Mbak HP-nya adik. HP yang ada. Iya, kan dia ada tanggungan sama saya, jadi gak dirampas dong. Gitu loh, gak ada, gak ada perampasan-perampasan, kalau ambil, ambil aja. Bayar dong. Kalau memang ada hutang, bukan adanya gara-gara... Saya gak bisa ngomong hutang atau apa ya, pokoknya ada tanggungan. Yang dia belum selesai. Berarti artinya bukan menghilangkan barang bukti nih, Bang. Oh, tidak dong. Justru, masa menghilangkan barang bukti? Justru kan handphonenya dia itu banyak dong. Justru barang bukti, handphonenya semua. Sekarang bukti buat dirinya sendiri, kan? Iya, justru hati-hati. Kita mau masuk dulu ya, di sini. Bagaimana? Oke, Bang. Oke, ini gak enak nih. Udah telat nih. Maaf ya. Iya. Maaf, maaf. Siap. Sayang, maaf ya. Iya, Kak. Ya. Good luck ya, Kak, ya. Iya. Nanti makanya. Selangat ya. Iya, oke. Iya. Terima kasih.